SILENT WALKING Baru-baru ini, media sosial TikTok ramai dengan tren bernama silent walking. Silent walking adalah menikmati berjalan kaki tanpa distraksi teknologi atau tanpa gangguan teknologi. Artinya, saat berjalan kaki, kita tidak boleh melakukan aktivitas lain, seperti mendengarkan musik, podcast, atau berinteraksi dengan ponsel. Untuk mengurangi irama kehidupan yang begitu cepat, sekarang populer istilah silent walking, yaitu berjalan tanpa gangguan atau distraksi. Jadi, tanpa musik, simpan ponsel Anda atau gunakan flight mode dan nikmati berjalan. Meski sedang tren, sebagian warga kota Bandung justru mengaku tidak mengetahui silent walking. Mereka pun mengaku, saat berjalan kaki, mereka lebih senang mengobrol dengan teman sesama berjalan kaki atau mendengarkan musik. Kalau untuk saya, enggak. Saya jalan kaki saja sambil dengerin suara alam lah. Itu ada burung, suara mobil. Kalau sendiri enaknya pakai earpods ya, sambil dengerin lagu lah. Soalnya kan sendiri biar lebih enjoy. Kalau saya sih lebih enaknya dengerin musik. Soalnya lebih enjoy saja gitu, daripada ngelamun. Mending sambil dengerin musik. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Zamoya Kinerwa. Sejak 2012, perempuan 30 tahun ini sudah terbiasa berjalan kaki. Tetapi, baru sejak satu tahun terakhir, ia mulai menerapkan silent walking. Zamoya biasanya memilih melakukan silent walking pada pagi hari sebelum berangkat kerja. Rute yang dilewati masih sekitaran kota Bandung dengan jarak 2 sampai 5 kilometer. Baginya, jalan kaki seperti ini bisa menenangkan pikiran, menikmati suara-suara pohon dan sekitar. Terlebih, profesi Zamoya yang sering bertemu banyak orang. Kalau silent walking mungkin hitungannya baru dari tahun kemarin. Jadi baru menyadari kalau tanpa mendengarkan musik itu menyenangkan gitu. Benar mindfulness buat diri sendiri. Apalagi buat kondisi mental misalnya maksudnya emang capek banget abis ketemu orang gitu. Kayaknya butuh sendirian, butuh lihat kondisi sekitar dengan beneran suara-suara sekitar yang ada gitu. Menurut psikolog, silent walking merupakan bentuk meditasi yang mudah dilakukan dan murah. Dianggap sebagai jenis meditasi karena saat kita berjalan kaki akan mendorong kesadaran penuh. Psikolog pun menyarankan durasi silent walking yang dibutuhkan juga tidak lama. Cukup 15 hingga 20 menit saja. Dengan begitu, pelaku silent walking bisa kembali terkoneksi dengan diri mereka sendiri. Lantas, apa manfaat silent walking? Psikolog Marisa Febrianti Putri menyebut, Ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari silent walking. Secara fisik, perjalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga ringan yang dapat menjaga kebugaran tubuh. Sementara dari sisi mental, silent walking bisa menurunkan stres dan memperkuat koneksi dengan diri sendiri. Kemudian, silent walking juga dinilai bisa mengurangi kecanduan kejen. Tapi untuk seseorang yang tujurannya memang ingin lebih terkoneksi pada alam-alam bawah sadar mereka, pada emosi-emosi yang selama ini mungkin mereka tekan, pada masalah-masalah yang mereka ingin lari dari hal tersebut, tapi mau tidak mau kan perlu dihadapi. Menurut Marisa, apabila dipraktikan secara konsisten, silent walking akan memberi dampak positif kepada seseorang, jika dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu pekan. Dengan melakukan silent walking, kita seakan memerintahkan pikiran kita untuk beristirahat dan lebih bisa mengusatkan perhatian pada keadaan saat ini. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat